WONDERFUL INDONESIA Demi mengejar target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, pemerintah mempromosikan slogan WONDERFUL INDONESIA ke penjuru dunia. Tidak tanggung-tanggung, promosi WONDERFUL INDONESIA ini juga didukung melalui kebijakan pemerintah untuk membebaskan visa kunjungan wisata. Sebelumnya, hanya ada 15 negara yang diberikan bebas visa kunjungan. Angka ini meningkat pesat. Presiden Joko Widodo menambah jumlah negara yang bebas kunjungan ke Indonesia menjadi 174 negara. Meski kelonggaran pemberian bebas visa kunjungan ini menuai kritik, tetapi kebijakan ini memberikan dampak pertumbuhan kunjungan wisata ke Indonesia. Untuk pemerataan perekonomian daerah destinasi wisata, pemerintah juga ditantang untuk mempromosikan tempat-tempat wisata baru di Indonesia. Sehingga lonjakan tulis asing yang berkunjung ke Indonesia juga dinikmati daerah lain yang selama ini jarang dikunjungi. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Menteri Pariwisata Arief Yahya membahas masih tentang Indonesia punya persona. Tadi ada tagline, Wonderful Indonesia. Pak Arief Yahya sebelum menjadi menteri, kabarnya nggak tahu ada tagline seperti itu. Kok bisa? Ya, kurang dipromosikan. Nah, sekarang salah dipromosikan seperti saya katakan tadi, kita sudah mengalahkan yang amazing tagline. Kita ranking 47. Ukuran apa? Itu dikeluarkan oleh World Economic Forum. Jadi mereka mengukur namanya brand value. Brand value itu ada metode dan diukur. Kita sebelumnya tidak ada ranking sama sekali. Jadi setiap tagline itu popularitasnya diukur oleh World Economic Forum. Dan kita dapat urutan? Ke 47. 47. Ya, sementara amazing Thailand itu ranking 83. Dan yang lebih memuaskan lagi, truly asianya Malaysia ranking 96. Separuhnya gitu. Mereka kan lebih duluan gitu. Wonderful Indonesia kan baru kemarin. Itu yang saya katakan mudah dikalahkan. Kok bisa? Aktivitas apa yang Anda lakukan untuk membuat branding itu cepat diterima dan World Economic Forum menilainya sebagai salah satu branding yang paling berwibawa? Oke, kita melakukan sekaligus branding, advertising, dan selling. Itu mungkin yang tidak dilakukan oleh negara lain. Saya menggunakan media-media digital. Mungkin mereka juga tidak banyak menggunakannya. Sehingga efektif. Dan yang lebih penting sebenarnya saya diuntungkan. Kalau orang lain dia promosi, promise, tapi reputasi atau kenyataannya nggak seindah yang dijanjikan. Kalau kita sebenarnya jauh lebih indah daripada yang saya janjikan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa... Jadi kita punya gambar-gambar, Anda kirimkan videonya segala macam, mereka datang ke sini bahkan lebih bagus dari gambar itu. Lebih bagus daripada itu. Saya mengatakan bahwa Raja Ampat itu indah. Lebih dari indah. Raja Ampat itu surga sebenarnya gitu. Jadi indah sama surga. Penyataannya, seperti surga tanya Presiden sama saya kan beliau ke sana. Benar-benar kita melihatnya. Saya ingin mengatakan saya diuntungkan sebenarnya. Dan kita tidak perlu ragu-ragu. Indonesia itu adalah produk wisata yang sangat bagus, tapi tidak ada orang yang tahu itu saja. Sekarang saya kasih tahu. Makanya kita cepat. 100 peringkat itu saya nggak sampai setahun kan jadi menteri waktu itu. Aktivitas below the line apa lagi? Below the line kita lakukan ada travel mart. Jadi kita ikut pameran-pameran. Ada sales mission kita datang-datang ke itu, ke tempat-tempat penjualan ketemu bayar seller. Yang ketiga festival. Lalu kalau yang dimaksud dengan media below the line, kita menggunakan hampir semuanya. Jadi kalau Anda datang ke London, lihat taksi, wonderful Indonesia. Datang ke Singapura, hampir semua tempat. Mulai bus stop, hampir seluruh bus stop. Kita branding wonderful Indonesia di Canggih. Apa yang ada inchar dari Singapura? Singapura itu penduduknya... Penduduk cuma 2 juta. 3,5 juta. Itulah indahnya strategi. Kalau kita berpikir hanya penduduk Singapura, tidak banyak. Tapi di Singapura itu ada 1,5 juta ekspatria, total 5 juta. Dan di Singapura ada 15 juta wisatawan. Jadi in total sebenarnya yang saya kejar bukan 3,5 juta. Ada 20 juta orang yang di sana itu. 20 juta orang. Dan kalau dia sudah sampai di Singapura, sebagai hub tinggal kita track sebentar, mereka paling juga 3 hari di Singapura, mau kemana lagi di Singapura. Iya sih. Ada orang yang bilang 3 hari di Singapura, hari keempat yang ingin bunuh diri. Saking bosannya. Apalagi orang dari Europe, mereka spending minimal 14 hari. Nah, biarkanlah 3 hari di Singapura. Singapura kita ambil 11 hari. Itu berhasil? Iya, berhasil. Itulah yang saya bilang menjaring di kolam ikan. Ikannya sudah ngumpul di Singapura. Memancing di akwarium, berbunuh di kebun binatang. Itu maksudnya. Jadi kita bikinkanlah, biarkan Singapura jadi teras kita lah kalau gitu ya. Kesepakatan. Sementara ini. Dan dua-duanya untung. Dia sebagai hub country, tapi tidak punya destinasi. Kita sementara ini belum punya hub sebaik Singapura. Iya, iya, iya. Jadi itu adalah, saya sudah ketemu dengan mentarnya Singapura, dan saya katakan bahwa ini adalah sinergi yang bagus. Anda nggak punya destinasi, NAB. Saya punya 500 kota. 500 kota. Iya, kita kan punya 500 kota keempatnya. Jangan sampai juga, Pak Menteri, nanti Travel Bureau Singapura yang banyak dapat untungnya daripada itu. Kita kan harusnya bisa ambil juga bagian dari sana, tidak hanya semata-mata turisnya datang ke sini. Bagaimana itu bisa memastikan bahwa kita juga kebahagiaan lah dari sana gitu? Ketika package dibuat, single destination Singapura dan Indonesia, itu dua travel tour sudah ketemu. Yang mengerin si Indonesia, katakan contoh tadi 14 hari, 3 hari, dan yang 11 hari full kita dapatkan. Dua-duanya akan diuntungkan seperti ini. Maka Capri itu bisa sampai 2 juta. Itu karena dia dekat dengan Singapura, dan itu harus kita manfaatkan dengan baik. Itu posisi Capri. Tapi seberapa penting sih Pak Menteri itu tagline, branding, wonderful Indonesia itu? Kata-kata yang cuma dua kata itu? Oke. Jadi kalau kita membayangkan, saya akan berikan contoh langsung. Anda ada sepatu merek N, yang satu merek A. Yang merek N harganya 1,2 juta. Yang merek A harganya 1,1 juta. Anda punya sepatu sendiri, yang kualitasnya jauh lebih hebat dari merek N dan merek A itu. Laku nggak harganya 1 juta? Nggak akan laku. Dilihat pun tidak. Saya ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya branding itu. Jadi kalau di marketing framework, branding itu tertinggi. Positioning, differentiating, branding. Branding adalah janji produk kepada customer-nya. Atau kebayangkan kita, air yang sama, ditaruh di botol yang berbeda, harganya? Akan berbeda. Berbeda. Mobil yang sama persis, mereknya berbeda, harganya berbeda. Yang satunya mobilnya namanya A, yang satunya mobilnya namanya N. Harganya berbeda. Mesinnya sama. Iya, 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 iya. Itulah kehebatan branding. Maka branding itu brand value. Saya ingin mengatakan begini, kalau Wonderful Indonesia ini sudah terkenal seperti sepatu N tadi, maka akan jauh lebih mudah kita menjualnya. Tapi kenapa Wonderful Indonesia? Toh sekarang negara-negara yang potensial untuk kita undang wisatawannya tidak berbahasa Inggris. Oke. Oke, bahasa Indonesia dulu saya cebut. Ini pertanyaan yang bagus, tapi saya jelaskan. Market kita itu lebih hebat dibanding yang lain, kita punya domestic market. Oh, iya. Oleh karenanya, selain Wonderful Indonesia, kita menggunakan pesuna Indonesia. Itu untuk mereka yang kurang piknik di sini lah ya. Iya, nama ya pesuna itu. Nah, kalau untuk di negara-negara di China, itu saya ubah. Saya tidak mengerti tulisannya, yang intinya... Artinya sama lah. Artinya sama. Jadi nanti kita tampil tulisannya, tulisan China. Ke Korea, tulisannya juga tulisan Korea. Ya, alam juga mungkin ada apa ya? Dengan logo yang sama. Picture-nya sama, kata-katanya kita ubah. China sekarang menjadi semacam sasaran penting untuk meraih wisatawan. Nomor satu. Jadi preferred customer kita nomor satu. Jadi kalau dari sisi jumlah, lebih besar Singapura. Tetapi kalau bisnis itu, jangan hanya jumlah saja. Tetapi sustainability, berapa dia tumbuhnya? Lalu berapa dia menghasilkan uang? Berapa tumbuhnya itu? Oke. Kalau untuk China, tumbuhnya 30 persen. Pertahun? Pertahun. Jadi dari 1 juta, sekarang menjadi 1 juta 3 ratus. 1 juta 3 ratus. Itu tertinggi itu. Anda yakin akan sustain pertumbuhan setinggi itu? Harus sustain. Karena angka itu sangat kecil dibanding outbound China. Outbound China itu 100 juta. Jadi kalau 1 juta itu hanya 1 persen. Jadi kita baru dapat 1 persen dari potensi mereka ini. Dan sekali lagi kita harus outward looking. Thailand itu 8 juta. Dapat dari China? Dapat dari China. Kita hanya 1 juta. Apa yang bikin orang dari Tiongkok itu bisa tertarik ke Indonesia? Karena mungkin agak berbeda antara budaya kita dengan Tiongkok ini. Jadi Tiongkok terutama untuk yang daratan, dia sangat menyukai 3 hal. Yang pertama, laut. Karena tidak pernah lihat laut. Seperti kita sangat senang salju. Tidak pernah lihat salju. Ya, ya, ya. Yang kedua, branded. Maka di iklan-iklan kita terpaksa saya masukkan tas-tas yang branded-branded. Jadi Anda pakai teksi limousin di sana ya? Apa boleh buat? Apa boleh buat? Dan yang ketiga, makan kuliner. Nah, tiga itu di... Maka yang untuk China, event golf, saya ambil foto golf. Golf pinggir pantai? Yang di pinggir pantai. Ini kalau udah ngadepin OKB, emang paling jago ya. Laut, lalu kemudian... Branded. Branded. Lalu setelah itu, kuliner. Untuk di luar China. Karena mungkin China juga kita lihat pertumbuhan ekonomi mereka agak melambat. Masih punya semacam target yang lain. Oke, jadi rule of thumb-nya sebenarnya adalah ASEAN country. Jadi setelah China, itu Singapur, Malaysia. Tentu dalam konteks Singapur dan Malaysia, seperti yang Anda sebutkan tadi, tidak hanya penduduk asli mereka, tapi wisatawan juga yang datang ke sana. Berikutnya Australia, tanggal dekat kita, lalu Jepang, Korea, India, dan seterusnya. Negara-negara itu kan memang sudah dari awal mendapat visa kunjungan, bebas visa. Lalu kemudian ada lagi tambahan negara-negara yang diberikan bebas visa. Seberapa efektif mengejot kedatangan para wisatawan? Bebas visa yang pada yang baru diberikan, itu tumbuhnya 19 persen. Padahal baru berapa bulan mungkin? Relatif, ya, efektif sekitar dua bulan. Kalau tanpa bebas visa, kita pasti jepul. Oke, saya harus bandingkan juga. Malaysia itu minus 9 persen. Pertumbuhan wisata mereka tahun 2015? Tahun 2015. Lalu Singapur minus 1 persen. Karena asapnya dari sini ke sana. Vietnam minus 6 persen. Kita masih untung tumbuh. Jadi kalau kita relatif, anggap saja kita 4 persen terhadap Malaysia. Kita plus 4, dia minus 13 persen itu deltanya. Selisihnya sampai 13 persen. Jadi impact yang terbesar itu karena perlambatan ekonomi global ini. Itu mempengaruhi lebih banyak. Dari pemberian visa bebas kunjungan untuk negara-negara baru ini, ada terlihat potensi di luar negara-negara yang Anda sebutkan tadi. Oke, yang akan diberikan dan potensinya akan sangat besar adalah Australia. Jadi next batch ini Australia masuk. Dan itu pasti impact-nya besar minimal 20 persen. Sekarang Australia 1 juta. Wisman akan naik menjadi 1,2 juta tahun 2016 ini. Australia itu bukankah semacam negara tradisional dalam mengirimkan wisatawannya ke Indonesia? Iya, tapi jumlahnya tidak beranjak dari 1 juta. Maka kita harus membuat terobosan. Bebas visa ini kita harapkan akan menghasilkan. Jadi kalau 200 ribu, 200 juta USD per tahun. Dan itu bukan angka yang kecil menurut saya. Terobosan kata kuncinya tadi. Jadi tidak hanya dalam memberikan akses mereka masuk ke sini dengan bebas visa kunjungan, tapi juga tadi Anda mengatakan bahwa kita punya destinasi-destinasi lain yang masih bisa dikembangkan. Kita akan lanjutkan lagi Pak Menteri perbincangan mengenai Indonesia punya persona. Tetaplah bersama kami di ITALK.